Menurut saya, beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Uthman kemudian punya kedekatan dengan Belanda ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Uthman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhipin Belanda, malah Habib Uthman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada, fitnah itu terlalu keci dan kejam, sudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Uthman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Uthman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masyalihil ummah. Menjaga masyalihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh. Tetapi melakukan perlawanan kepada musuh Bung Rizik, ente memaksakan sekali.